Kalau sayang sih masih sayang ya, cuman masalah ini memang harus ada yang harus dikelarin sama dia. Yang pertama tentang ada yang gak aku suka di lingkungan dia dan jujur itu udah dua kali melakukan kesalahan. Dan bahkan aku sampai, ini pertama kali aku ngomong, aku sampai konsultasi ke salah satu cybercrime. Itu karena aku udah kesal banget salah satu karyawan dia melakukan promo yang menurut aku dilarang undang-undang. Nah nanti aku ngeliat dulu perkembangan gimana. Kalau firma harus melapor, aku akan melapor. Melakukan komen. Ada pencemaran nama baik sih menurut aku. Nah aku gak bisa ngomong dulu, karena ini masih dalam konsultasi. Aku udah konsultasi sama pihak cybercrime. Itu kejadiannya berapa lama? Hmm? Kejadian. Apa? Kejadiannya dan jujurnya kayak gini. Iya, berapa lama? Mau hebat ya mancing-mancingnya. Berapa lama kejadian itu? Ada yang terbaik-berapa buah nolong? Yang kita putus, itu kan permasalahannya sebenarnya itu. Yang putus ke akhir ini ya? Iya. Jadi kalau menurut aku hubungan itu antara aku dan Nina, tapi ada orang yang ikut campur dalam urusan aku. Tapi kena ke ranah keluarga aku, sehingga sampai keluarga aku tuh ngomong kayak gini. Kok kayak gitu ya mereka ya? Aku kalau sampai keluarga aku cuma diam doang sih, aku gak masalah gitu. Tapi kalau udah sampai kena, yaudah. Jadi menurut aku ini udah dua kali dan ini keterlaluan. Makanya aku konsultasi sama pihak yang berwajib saya berkrim. Yang pasti karyawannya. Itu aja aku cuma ngomong gitu aja. Yang pasti. Bukti ada, bukti ada. Udah aku beri semuanya. Masih ada chat-annya? WA? Enggak. Yang konsultasi. Konsultasi WA. Itu karyawan satu apa? Kertauan kan banyak. Nah, pokoknya ya ada di dalamnya. Pokoknya intinya, aku lagi konsultasi sama Cybercrime. Nanti gimana perkembangannya. Apakah aku harus melapor. Nanti aku akan tanya lagi. Pokoknya untuk saat ini konsultasi. Dan menurut aku, ini udah dua kali dia melakukan yang menurut aku. Bikin aku dan keluarga aku sedih, kecewa. Dan aku gak bisa tinggal diam untuk saat ini. Gak bisa aku ngomongin. Yang bikin lu tersinggung mungkin apa gambar atau itu? Gambar yang bikin lu tersinggung itu? Ini, ngomong tanpa fakta. Ngomong tanpa fakta. Ngomong lebih membuat menjelek-jelekkan itu aja. Tapi udah benci. Ya, tadi kan aku bilang, makanya aku konsultasi ini arahnya kemana. Tapi udah ngomong sama tetenya, ini anak buahnya kok ngomongin. Aku udah ngomong, aku udah ngomong. Dia udah dimarahin. Cuman kalau, aku udah berapa kali ngomong. Kalau sampai kamu gak bisa tegas, maaf. Soalnya mamaku udah tersinggung. Aku minta maaf loh. Hah? Aku minta maaf loh. Sampai saat ini orang yang aku maksud ini tuh cuek aja. Karena dia ngerasa, ah buah aman atau apa. Gak tau ya dia punya bankingan atau apa. Gak ngerti ya. Yang pasti menurut gue ini udah kesalahan. Gue akan konsultasi. Dan kalau memang harus ngelapor, gue ngelapor. Gitu aja. Gitu bisa sampai perasaan apa juga? Ketika baiknya mungkin. Tuh sampai kapan? Gue sih gak perlu minta maaf ke gue. Yang penting minta maaf ke nyokap. Ketika nyokap bilang, udah mama udah ikhlas ya. Menurut gue ya, yaudahlah. Ngapain? Tapi ketika nyokap gue disentuh, yaudah ayo. Abis-abisan. Maksudnya, sebenarnya gue gak tega ya. Gue bukan tipe orang yang suka cari masalah. Cuman, gimana sih kalian kalau udah ter... Apalagi ibu, gitu. Kita sempat bilang, Oh gitu ya, padahal kamu udah baik sama dia. Kamu udah sering ngasih dia. Kamu udah baiklah, kira-kira. Jadi gue sempat marah. Berapa kali marah? Sampai ini asisten aku aja, gini aja deh kak. Dibilangnya. Boleh gak aku tinju sama dia tanpa persiapan? Dibilang sampai kayak gitu. Udah-udah gak usah, gak usah kayak gitu. Biarin aja. Makanya aku minta konsultasi gimana baiknya. Aku gak usah ngelangkau. Tapi kayak itu apa sih yang udah tadi dia ngomongin itu sampai kerana orang tua? Karena kayak awalnya mungkin dia ngeremehin kayak, Aku gak tau ya, dia melakukan itu untuk apa? Untuk biar dianya jadi... Kan sekarang lagi jaman. Ngomongin orang, nyari masalah sama orang, jadi naik. Mungkin itu aku gak tau juga. Tapi yang pasti kesalahan yang kedua ini gak bisa aku maafin sebelum minta maaf sama Mama itu aja sih. Kalau dia minta maaf, dia mau raju ke Jawa Buku? Kalau dia minta maaf, nanti aku akan... Yang pastinya apapun langkah aku, aku akan konsultasi apa yang terbaik. Kalau bisa memang mustawara dengan baik-baik ya kenapa ngera. Aku cinta damai. Gak suka keluarga sana sini cari musuh. Orang power, orang yang di atas langit itu pasti selalu ada langit. Hati-hati aja.